untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai cara download browser Opera di Windows 7 kita tetap menggunakan Internet Explorer langsung saja kalian pergi ke mesin pencari kalian ketikan Opera Download kalian pergi ke websitenya kembali terdapat keterangan mengenai keamanan sertifikat bagaimana jika kita reload atau kita pilih continue to this website tetap tidak bisa karena terlalu lama sekarang kita gunakan opra ftp sekarang kita pergi ke website opra sekarang di sini kita gunakan versi 100 Windows kalian pilih setup 64 bit jika tidak ada x64 berarti 32 bit simpan simpan sudah selesai kalian bisa pergi ke folder download terdapat terdapat error kernel 32 titik dll sekarang kita coba versi 90 kembali kembali pilih Windows kembali pilih Windows dan versi bit install simpan 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 sudah selesai kembali kita jalankan apakah masih terjadi error tidak terjadi error tidak terjadi error kalian bisa langsung memilih accept dan install jika kalian memilih option kalian bisa memilih bahasa di install di install untuk hanya akum kalian semua pengguna atau stand alone kalian bisa mengganti tempat penimpanan kalian bisa memilih membuat opra sebagai browser default kalian bisa mengimport bookmark dan data kalian bisa menolong opra dan kalian bisa menjalankan opra ketika komputer dinyalakan kalian pilih accept dan install sudah selesai sekarang kita coba lakukan update terjadi error jika terlalu lama di bagian patch di sini kalian bisa menemukan update untuk opra kita sedih pejalan kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih